Nah teman-teman kembali lagi di channel sepetal otomotif nih sekarang akan kita bagiin ke kalian di Mitsubishi Pajero Sport ya yoi nah mungkin kalian sudah nonton dari yang lain mungkin menurut kalian DP nya masih kemahalan atau channel masih kemahalan mungkin kita bisa merekomendasikan di sini nih DP dan CC yang paling murah ya betul sekali kita ketemu lagi dengan marketing atau bos atau supervisor yang bulan lalu eh dua bulan lalu sorry karena bulan bulan lalu sempat tidak ketemu ya Mbak ya ya soalnya sibuk banget sih dia namanya supervisor sibuk nih teman-teman aku dong yang sibuk siapa dong itu dong aku mah biasa apa tuh ini aja saya tuh host semagang ya temen-temen nah berarti nih coba dikenali nih kita panggil kakak aja karena masih muda ya coba diulang lagi mungkin ada yang belum tahu nama nomor handphone dan dealer hingga wilayah penjualannya sendiri atau Instagramnya sendiri coba Oke Halo guys ketemu lagi bersama saya Amelia Megah kita sekarang berada di dealer Mitsubishi Duindo Bintaro ya kalau mau apa IG nya itu ada sama Amelia yang megah juga untuk nomor handphone untuk nomor handphone di 0859 5966 3696 Oke untuk wilayah penjualan sendiri siapa tahu ada dari Balikpapan Kalimantan atau yang mau dari IKN gitu Iya dong kalau untuk wilayah penjualan pastinya kita cover nasional ya kemarin aja tuh aku baru kirim ke kendari loh kendari kendari iya kendari itu dimana kendari itu mana ya nggak tahu saya Sulawesi Oke kalian tinggal cari aja di Google ya aku mau kirim ke kendari aja mobil apa tuh mobil ekspor kebetulan kredit kredit bisa bisa dong berapa lama tuh mbak dari Kak dari Jakarta ke kendari nih Kak kemarin itu kalau nggak salah 4-5 hari sampai 5 hari Oke itu gimana aman kah nanti kalau misalnya sampai situ ada lecet-lecet gitu gimana coba jelasin dong aman banget dong karena kalau untuk pengiriman keluar kota sendiri itu kan kita udah cover asuransi juga dan ekspedisinya pun terpercaya banget jadi nggak usah khawatir terus kalau untuk masalah harga ekspedisinya itu bisa kita bicarakan bisa dari kita ataupun dari customer sendiri kalau misalnya nambah kalau mereka punya ekspedisi sendiri pun boleh jadi kita fleksibel itu masalah pengiriman tuh jadikan usah khawatir ya berarti kalau misalnya dia mau lihat untuk kayak Wah saya mau lihat Pajar tapi jauh via video call untuk lihat tipenya boleh dong aman ya bahkan banyak yang ngelakuin kayak gitu kalau yang customer customer luar kota kayak Kalimantan Sulawesi itu banyak yang video call aja Mas saya mau video call dong saya pengen lihat interiornya eksteriornya bedanya apa itu mah boleh banget atau video video call memastikan bener ngasih kejadi misu-misi betul itu mah bisa bisa banget oke nah mungkin nih ada yang ragu-ragu karena dari luar kota kan udah ngirim data kayak data lakap ktp itu aman atau nanti takutnya bocor atau nanti bisa lagunya coba jelas kalau untuk data customer sendiri kita pastikan itu aman banget ya enggak bakalan bocor kemanapun karena itu kan eh bener-bener buat kita sendiri itu pengajuan leasing ya aman aman Oke kalau ada yang mau ngambil kita ulang sedikit kalau misalnya di Pajiro itu atau Mitsubishi nih ada kendala misalnya atau rumahnya ngontrak atau disini ngontrak plus KTP nya daerah kan kebeda lagi dengan kasusnya tinggal di Kalimantan pasti KTP Kalimantan kan tapi kalau bisa tinggal di Jakarta-KTP boleh nggak atau ada kendala DB checking segala aja jadi kita itu fleksibel banget buat kalian yang ada di luar kota kalian mau pakai KTP luar kota mau pakai plat sesuai daerah kalian itu bisa kita cover Oke atau kalau misalnya kalian punya saudara atau kalian pengen STNK plat nopolnya itu Jabodetabek itu pun kita bisa bantu saya Oke tapi kan nantikan di video ini ada namanya DP minim kan biasa kita sebutnya di 10% ya Nah itu kan biasanya pasti ada perbedaan persyaratan dalam melakukan kredit dipanding dengan DP normal atau ya sebut 20 atau 25% dari harga OTR ya sebenarnya kalau untuk perbedaan itu enggak ada mau mulai dari tanpa DP atau DP minim sampai ke yang DP normal pun itu enggak ada perbedaan dari apa namanya prosesnya hanya saja kalau untuk yang DP minim ya mungkin ada beberapa pertimbangan pertimbangannya itu mungkin OB checkingnya harus bagus itu diberapa tuh sebenarnya semuanya harus bagus tapi tetap ada beberapa pertimbangan kalau misalnya DP minimal 20% ke atas itu akan lebih gampang ngevrupelnya bisa dibantu lah bisa dibantu tapi kalau misalnya DP nya minim untuk 10% itu kayaknya agak-agak susah nggak bisa tapi kalau misalnya memang datanya bagus terus rumahnya sendiri pekerjaannya atau usahanya ada itu DP DP 15 20 juta itu bisa masuk untuk pajero tapi misalnya kan kalau tadi kan pendapatan nih kalau biasa kan kalau untuk suami istri kerja kan bisa bisa jadi join income kan ya tapi gimana kalau kasusnya suami atau istrinya usaha kayak punya toko sembako gitu dan suami suaminya kerja kantoran istrinya usaha toko online gitu coba gimana nih bisa aja bisa mana bisa aja pokoknya kita selama ada penghasilan itu enggak masalah semuanya bisa yang penting ada uangnya berarti kalian pokoknya kalau ada misalnya ada kasus-kasus kayak gitu di utarain langsung aja ya jangan ditutupin nanti biar dikasih tahu Oh ya ini untuk jalan keluarnya nih seperti ini Pak nanti diikuti boleh ya intinya sih kalau misalnya gimana pun kondisi datanya kasih tahu aja sebelum kita proses itu kasih tahu jangan bohong lah ke kita gitu Oh data saya berarti aja nggak ngaku soalnya kalau sampai nggak ngaku nanti pas tiba-tiba udah masuk kepentok nggak bisa diapa-apain lagi jadi ya kalau disimpulkan sebelum proses ke leasing lah ya di info di awal dulu jadi kita bisa bantu apa yang harus kita rapiin gitu maka ada nama pajero atau beli mobil itu kan kalau beli motor aja nama book ada booking fee nih kalau beli mobil sendiri terutama pajero berapa tuh atau semuanya untuk pajero sendiri sih kita minta 10 juta jutaan kadang customer itu lima juta aja enggak masalah kalau untuk yang lain untuk yang lain sama berarti semua lima juta lima juta lah minimal lain transfer ke rekening rekening enggak dong rekening kantor kita langsung rekening PT Oh berarti atas nama PT apa atas nama PT Duindo Berlian Samjaya Oke nanti berarti ada kuwitansi pas pengirimannya dong pas kita kirim unit semua kutansi keluar Oke berarti kalau misalnya ada customer kita atau teman-teman kita beli transfer 4x5 kebetulan semuanya semuanya nanti kita gabungin di satu kutansi nominal nominal transfernya Oke nominal bayarnya bahkan kalau misalnya ada pembayaran pun akan kita masukin di situ kemarin waktu dua bulan lalu kita masih bahas 2023 gimana untuk di bulan Maret ini menjelang lebaran dan kuasa eh kuasa dan lebaran nah sekarang untuk menjelang kuasa menjelang lebaran Hai bagusnya nih kita masih ada stok 2023 walaupun stoknya udah tipis ya tapi ya cepet-cepetan aja siapa cepet dia dapat dengan promo yang pastinya enggak kalah menarik untuk pajero ini sendiri ini bisa sampai 45 juta apanya tuh diskonnya bisa lebih bisa lebih dong kalau kredit kita masih bisa bicarain lagi berarti kalau misalnya nih untuk yang 2023 itu ada tipe apa aja sih untuk pajero sendiri kalau untuk 2023 kita masih ada yang ultimate ultimate 4x2 ya terus kita masih ada 4x4 ultimate juga sama masih ada mendakar 4x2 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 4x4nya cuma di ultimate ya oke tinggal kalian pilih aja sesuaikan dengan jalan yang atau medan yang kalian lalui ya ya pokoknya untuk diskon untuk unit cepet-cepetan aja sih sebenarnya siapa cepet dia dapat itu Wow jadi kalian nggak usah khawatir ya teman-teman gimana kalau misalnya yang mau test drive daerah-daerah Jabodetabek gimana nih boleh yang mau tes nanti info aja kita bisa datang ke rumah atau kalian bisa langsung datang juga bisa berarti di Mitsubishi Bintaro unit test drive-nya ada unit apa aja nih kalau untuk test drive kita siapin semua sih apa aja tuh kayak pajero tipe apa kalau test drive-nya kalau test drive pajero itu 4x2 4x2 dakar kemudian expose kita ada ultimate oke sama kita ada expanded cross yang tipe premium ya yang premium berarti kalau misalnya nih ada yang kali 4x4 mau coba test drive-nya bisa dibantu jelasin beda-bedanya ya bisa atau misalnya mereka datang ke sini kita bisa show unit oke jadi kalian nggak usah khawatir misalnya kalian mau beli export mungkin untuk hitung-hitungan di budget ngambil yang tipe terendah atau tipe tengah nanti dibawahi tipe tertinggi nanti bisa dibantu penjelasan perbedaan-perbedaan yang didapatin ya nah kan nih kan pajero ini harga paling malah 700 juta lebih ya ya itu untuk biaya service Bagaimana kan orang pasti taunya untuk merek-mereks selain yang itu mahal tuh kalau untuk servis untuk Mitsubishi sendiri ya ini all ya all unit jadi kita itu udah ada free service selama 4 tahun atau 50.000 km mana yang tercapai lebih dulu termasuk sama oli dan partnya juga jadi sesuai yang ada di buku service itu udah free Oke berarti kalau ada yang beli counter gratis juga servisnya kalau counter nih nanti kita tanya di fisiknya Oke tapi bisa dibantu bisa dibantu kalau misalnya memang kalian ada kebutuhan unit-unit gitu atau segala macem itu ya buatan boleh kok kita bisa bantu juga jadikan khawatir nih nah berarti kalau tadi kan kita sudah selalu sempet sebut dp-minim coba dp-minim tuh diangka berapa dp-minim itu untuk wajar sendiri bisa mulai dari 15-20 juta 15-20 juta tipe terendah jangan-jangan Oh enggak dong itu untuk yang dakar 4x2 justru yang paling sering orang ya ini kalau misalnya kita hitung angsuran per weeknya cuma 3.500.000 3.500.000 sampai 3.800.000 selama per week Iya 5 tahun Oke tapi kalau mau panjang berapa lama Mbak kalau misalnya tenornya mau panjang ya paling sih kita ambil 6 tahun aja lah ya sebenarnya bisa sampai 8 tahun cuman sampai sejauh ini jarang banget ada yang ambil 8 tahun mungkin kalau di Pajero jarang mungkin kalau kalian mau ambil Xpander ada aja ada aja karena disini jangan mentang-mentang kita so unitnya di Pajero kalian cuman mikirnya kita jual Pajero aja enggak ya kita jualnya ada Pajero ada Xpos ada si Triton kemudian ada juga si Xpander jadi lengkap kok bisa yang penting kalian tinggal kondisikan aja sesuai dengan keuangan kalian lebih baik kalian angsurannya aman daripada kalian paksain tiba-tiba tenornya cuma lima tahun Oke tapi di dua tahun atau tiga tahun mungkin kalian udah bingung atau udah mulai telat-telat bayar ya mendingan safety aja ya karena kan nanti kalian mungkin setelah lunas apa ya memperlukan namanya tuh bcking ya ya edit skornya terus bagus buat ngambil mobil baru lagi atau kredit kalau bcking juga bukan cuman mobil aja kan semua fasilitas yang berkaitan sama bank Iya peminjaman dari pinjol mungkin atau beli kredit motor ya kan bisa juga yang maki yang banyak banget itu dari pinjol justru bermasalahnya itu jadi hati-hati aja jadi kalau misalnya dia punya kayak kredit pinjaman online itu disebutin di awal nanti bisa dibantuin berarti ya bisa sih yang penting kasih tahu aja dari awal Oke jadi udah semua nih disebutin dan itu bukan patokan kalian harus dp15 jutaan ya kalian pun punya duit 200-300 atau tanpa bunga pun ada bunga 0% oke bunga 0% kalau untuk Pajero itu bisa sampai dua tahun kemudian kalau misalnya untuk unit expander bahkan ada yang sampai tiga tahun kayak exit itu bisa sampai tiga tahun gitu berarti kalau yang mau tanpa bunga di Pajero berapa persen dp-nya minimal 55% 55% kalau ini harganya 630 nih anggaplah berarti 300 sekian itu 350 380 380-an lah 380-an untuk total dp-nya tapi itu belum belum di diskon belum di diskon gitu jadi kan tinggal percayakan aja untuk pembelian Mitsubishi bersama dengan Kak dengan Amel di nomor telepon 0859 5966 3696 Oke inget panggilnya Kak jangan mbak jangan dulu ya teman-teman Oke jadi sampai sini aja nanti akan kita bantu lagi mungkin di April kita ada undangan dari Kamel ini siapa tahu nanti ada mungkin Pajero model baru keluar kan kita enggak tahu juga namanya masa depan ya betul Oke jadi sekian aja yang mau langsung kontak-kontak Kak Kamel di nomor 0859 5966 3696 Oke terima kasih terima kasih telah menonton sampai jumpa di bulan April dadah